Intro Om Swastiastu Halo anak-anak, bertemu dengan Bapak di Komang Metrayana Hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk memahami materi tentang Polinomia Oke, sebelum lanjut Bapak ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan Dengan tiga cara Yang pertama, menggunakan masker Yang kedua, mencuci tangan Dan yang ketiga, menjauhi kerumunan Oke, kita langsung ke materi Pernahkah kalian mendengar tentang Polinomial? Ya, Polinomial itu merupakan sebuah istilah untuk suku banyak Yang mana, suku banyak tersebut merupakan sebuah persamaan Yang masing-masing variabelnya memiliki pangkat tertinggi Atau yang disebut dengan istilah deraca Sebelum lanjut, dalam kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan suatu pemahaman tentang materi pembagian Polinomial Di pembagian Polinomial itu penerapannya sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari Seperti apa? Mari kita saksikan ilustrasi sebagai berikut Pernahkah kalian diminta tolong oleh teman kalian Untuk membuat sebuah kotak pensil Yang terbuat dari selembar karton? Ya, bagaimanakah cara kalian untuk membuat kotak pensil dari selembar karton tersebut? Bapak ingin memberikan salah satu solusi Yang pertama, kalian bisa memotong di tiap-tiap sudut karton tersebut Mengikuti bentuk persegi Yang mana panjang dari sisi persegi tersebut belum bisa kalian tertukar Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan ilustrasi berikut ini Bagaimana? Nah, ternyata persamaan yang kalian dapatkan itu merupakan persamaan dalam bentuk suku banyak Jadi persamaan tersebut merupakan salah satu contoh dari persamaan Polinomial Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita simak pemahaman materi berikut ini Pembagian Polinomial itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan Yakni yang pertama Apa yang dibagi? Nah, itu kita misalkan IPX Siapa pembagiannya? Yaitu PX Berapa hasil bagiannya? Yaitu HX Dan berapa sisa pembagiannya? Atau SX Sebagai ilustrasi, Bapak memiliki permasalah sebagai betul Ketika 25 dibagi 3 Apakah hasilnya? Ya, hasilnya 8 Dengan catatan ada taman sisa 1 Ketika kalian susun ke dalam bentuk penjabaran pembagian Polinomial Maka 25 dibagi 3 sama dengan 8 Sisa 1 bisa ditulis sebagai ikut 25 sama dengan 3 kali 8 tambah 1 Nah, cara itu merupakan salah satu cara pembagian Polinomial dengan cara penjabaran Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari latihan soal berikut ini Baik, itu adalah salah satu cara Pembagian Polinomial dengan cara penjabaran Bagaimana cara melakukan pembagian polinomial dengan pembagian bersusun? Mari kita simak penjelasan berikut ini Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Apa yang bisa kalian simpulkan? Jadi, pembagian polinomial dengan cara penjabaran Maupun dengan cara pembagian bersusun Akan menempatkan hasil yang sama juga Nah, untuk hari ini Bapak ingin memperkenalkan salah satu cara lagi Yaitu tentang pembagian polinomial dengan menggunakan Yaitu The Corner Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini Bagaimana penjelasan berikut ini? Pembagian polinomial dengan cara penjelasan berikut ini selamat menikmati Nah anak-anak, jadi apa yang Bapak sampaikan hari ini terkait materi polinomial itu bisa kalian dapatkan materinya lebih banyak dan lebih lengkap di sumber-sumber belajar yang ada di internet salah satunya kalian bisa mengakses portal rumah belajar bagaimana cara mengakses portal rumah belajar? silahkan ikuti ilustrasi berikutnya silahkan ketik belajar.com.dikbud.go.id di adres bar kalian jika sudah terbuka, kalian bisa mencari fitur utama pada portal rumah belajar dalam fasilitas sumber belajar, kalian bisa mengetikan sesuatu seperti misalnya matematika peminatan pada kolom pencarian bagaimana anak-anak? jadi kita sudah sampai pada tahap kesimpulan jadi yang bisa kita simpulkan adalah bahwa dalam pembagian polinomial itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi yang pertama, apa yang dibagi yaitu PX, siapa pembagiannya yaitu QX, berapa hasil bagiannya yaitu HX, dan berapa sisa pembagiannya yaitu SX selain itu, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan pembagian polinomial itu ada 3 cara yang pertama dengan cara penjabaran, yang kedua dengan cara pembagian bersusun, dan yang ketiga dengan cara metode ponot baik anak-anak, jadi cukup sekian pembagian materi dari Bapak terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa membantu kalian dalam memahami materi tentang polinomial jika Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf dan Bapak akhiri dengan para pesanti om, santi, 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 om sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya selamat menikmati terima kasih